Saudara Satuan Polisi Pambung Peraja, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyegel tempat hiburan malam lantaran kerap melanggar aturan pembatasan kegiatan masyarakat. Laksana tugas Kepala Sarpol PP Kota Makassar, Muhammad Iqbal Asnan mengatakan penutupan dan penyegelan ini dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dengan adanya penutupan tempat hiburan malam, barcode ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius untuk semua pihak. Satuan Polisi Pambung Pembatasan juga tidak segan menutup tempat hiburan lain jika kedapatan melanggar protokol kesehatan. Penyegelan ini berdasarkan aturan, bukan berdasarkan berapa angka COVID-19 kita dikatakan pelanggarannya. Apakah sudah diberi peringatan sebelumnya? Sudah berapa kali? Sudah bukan peringatan. Empat kali sudah di atur, dan di surat penyegelannya itu sudah jelas bahwa kalau melakukan penerbangan yang sama lain, bersedia untuk melakukan penutupan. Pihak pengelola tempat hiburan malam, barcode mengakui sudah beberapa kali mendapat teguran hingga BAP dari petugas. Kini pihak pengelola pun akan mengikuti semua prosedur dari pemerintah kota Makassar. Jadi kita mengikuti proses memang yang ada, beberapa kali memang ada surat penyegelan masuk, dan memang saya akui ada BAP yang keluar. Jadi mungkin ini bagian dari pemerintah kota, ada proses seperti ini, kita ikuti aja di prosedurnya. Ada pun kalau ada info-info yang lainnya, itu mungkin terkait di ranahnya asosiasi atau yang menjelaskan.